Dek-dekan gak Mbak Dewi? Enggak lah, udah tiga kali bisa diketahkan. Gak ada keluarga yang mau. Langsung ketuk Palu, Angga Wijaya resmi ceraikan Dewi Persik, suasana sidang penuh tanisan. Subscribe dan share, karena berbagi itu indah. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai perdana Dewi Persik dan Angga Wijaya, Senin 4 Juli. Dalam sidang tersebut, kedua belah pihak menjalankan agenda mediasi. Namun, mediasi rupanya tak berjalan mulus. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin. Agenda kali ini dinyatakan tidak berhasil. Jadi, minggu depan kita ke agenda berikutnya, yaitu memberikan keterangan laporan dari hasil mediasi hari ini, tutur Sandi Usai sidang. Dalam pertemuan selanjutnya, sidang bakal masuk pada agenda pembacaan bugatan. Nantinya, saksi dan bukti juga akan dihadirkan ke persidangan. Itu kemungkinan bila mana sudah ditentukan saksi dan bukti, kita akan lampirkan semua pada sidang berikutnya, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Dewi sempat menceritakan hal yang terjadi dalam agenda mediasi. Angga bahkan sempat menangis kala itu. Ya sempat didamaikan. Cuma kan kayak dari mas Angganya sendiri juga walaupun menangis dan mengatakan masih sayang saya tapi kan harus bercerai ya, ucap Dewi. Saya harus jawab apa, ya, saya cuma bilang, ya sudah, tambahnya. Ya, Dewi mengaku tegar dan pasrah atas hasil mediasi tersebut. Pelantun lagu mimpi manis itu tak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa rujuk kembali dengan pria yang sudah dinikahinya selama 5 tahun belakangan ini. Terkecuali dari pihak mas Angganya sendiri yang enggak ingin pisah mungkin saya akan bersama, tapi kalau dari pihak si laki bilang masih sayang tapi harus berpisah, ya, mau ngomong bagaimana, tandasnya. Sidang bakal kembali digelar pada tanggal 11 Juli mendatang. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Lebih lanjut, sebulan pisah rumah, Dewi Persik langsung ingin rujuk 100% di awal sidang perceraian. Sidang perceraian Dewi Persik dan Angga Widjaya dimulai hari ini, Senin, 4 Juli. Sidang dengan agenda mediasi ini dihadiri keduanya. Dewi hadir dan siap untuk menjalani mediasi dan mengaku ingin rujuk. Emi Wiranto SHMH, pengacara Dewi Persik mengatakan Dewi dan Agga sudah pisah rumah sebulan terakhir. Saat tiba di pengadilan Jakarta Selatan, Dewi Persik mengutarakan harapannya untuk bisa rujuk dengan Angga Widjaya. Kalau mau terus ya saya senang Alhamdulillah, tapi kalau ternyata nggak ketemu titiknya, ya apa boleh buat? Kalau saya 100%, siapa yang mau cerai lagi, 3 kali loh saya, kata Dewi Persik dikutip dari paragram ofisial. Angga Widjaya melayangkan permohonan talak terhadap Dewi Persik ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Angga mencantumkan perbedaan prinsip sebagai alasan talak cerai. Angga datang didampingi kuasa hukumnya, Vicky Alexander. Dia menyapa wartawan namun belum bersedia memberikan keterangan. Semoga semuanya berjalan lancar. Nanti hasilnya pasti disampikan, ujar Angga Widjaya. Dewi Persik membahas soal rujuk dengan Angga Widjaya. Ia mengaku telah menyerahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Meski begitu, kata Dewi Persik ia tak ingin bercerai dengan suaminya, Angga Widjaya. Ia sangat ingin semuanya berjalan aman-aman saja. Sebagai seorang istri saya ikut aja suami. Saya mau aman-aman aja, ujar Dewi Persik di pengadilan agama Jakarta Selatan, Senin, 4 Juli 2022. Siapa sih yang mau bercerai karena saya digugat, kalau nggak ketemu titiknya, sambungnya. Kata Dewi Persik, ia juga berharap mediasinya dengan Angga Widjaya berhasil. Dewi Persik menegaskan, ia sama sekali tak mau imajnya semakin buruk setelah selama ini tiga kali bercerai. Meski begitu Dewi Persik tetap menyerahkan semuanya kepada sang pencipta. Ia menyatakan, selama ini dirinya selalu digugat. Saya 100%. Siapa sih yang mau cerai lagi kan imajnya kita jadi jelek, tiga kali bercerai, tutur Dewi Persik. Tapi ini kan skenario Allah, saya kan selalu digugat, tambahnya. Aku terima, pecah tangis Dewi Persik, akhirnya tahu alasan Angga Widjaya layangkan gugatan cerai. Akhirnya terungkap sudah penyebab Angga Widjaya melayangkan gugatan cerai pada Dewi Persik. Alasan itu baru-baru ini diungkap langsung oleh Dewi Persik sendiri. Sebelumnya, Angga Widjaya telah melayangkan gugatan cerai terhadap Dewi Persik pada 20 Juni 2022. Sejak saat itu, penyebab keretakan rumah tangga keduanya membuat publik bertanya-tanya. Gosip beredar sempat menyebut bahwa perceraian tersebut dipicu masalah finansial. Namun, gosip tersebut dibantah oleh Dewi Persik. Diduan yang akrab di Sapa DP ini menyebut finansial sama sekali tak menjadi pemicu perceraiannya. Sebenarnya masalah kami bukan masalah finansial, saya menerima keadaan A dari awal, saya sudah menerima apa adanya, ungkap Dewi Persik. Bukan masalah itu, jauh sekali, sambungnya. Pelantun nikayat cinta ini pun mengungkap masalah yang membuatnya dan Angga Widjaya kemudian sepakat untuk berpisah. Cuma memang ada masalah yang tidak bisa saya sebutkan di sini, yang membuat kami sudah keputusannya, berpisah, jelasnya. Lebih lanjut, ia pun mengungkap pesan untuk Angga Widjaya yang telah menjadi suaminya selama 5 tahun terakhir. Sekali lagi DP menegaskan bahwa ia bukan tipe wanita yang mencintai laki-laki dari hartanya. Aku menyayangi orang tidak pernah melihat dia siapa, tidak pernah melihat dia pejabat atau tidak punya uang, ucap Dewi Persik. Selama dia bisa memberikan kasih sayang sama aku, aku lebih memberikan kasih sayang pada dia. Dewi Persik tidak akan berubah, tidak pernah Dewi Persik mencintai orang karena duitnya. Sebagai wanita, DP menghargai siapapun yang mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi aku sayang pada orang yang menghargai aku sebagai perempuan yang berjuang untuk keluarga, untuk suami, Beber Dewi Persik. Aku tidak akan meminta balasan pada orang yang sudah menyayangiku. Angga suami Dewi Persik benar-benar ingin bercerai. Dewi Persik mulai berbicara perihal perceraiannya setelah beberapa hari bungkam ke media. Penyanyi dangdut Dewi Persik membantah penyebab dirinya digugat cerai Angga Widjaya karena masalah finansial. Dewi Persik menegaskan jika nasib pernikahannya yang kini berada di ujung tanduk bukan karena masalah finansial, melainkan ada satu hal besar yang menjadi akar permasalahan. Namun belum lama ini, Dewi Persik tiba-tiba menyinggung soal pengkhianatan dalam rumah tangga yang harus dihindari. Menurut Dewi Persik, teman sejati seorang istri adalah orang yang menjadi suaminya tersebut. Prinsipnya adalah istri itu harus percaya sama suami, teman sejati kita itukan suami, kata DP. Ketika kita memberikan kepercayaan sepenuhnya, ya jangan sampai ada pengkhianatan di antara keduanya, sambungnya. Soal kabar rumah tangganya dengan Angga Widjaya retak karena masalah finansial, Dewi Persik pun dengan tegas membantah. Ia bahkan tidak mempermasalahkan harta sang suami dari awal berkomitmen. Sebenarnya masalah kami bukan masalah karena finansial, bukan, ujar Dewi Persik. Saya menerima keadaan A dari awal saya sudah menerima apa adanya kok, bukan masalah itu, jauh sekali, tambahnya. Lebih lanjut, DP juga berujar jika ada satu masalah yang tidak bisa ia jelaskan di depan publik. Cuma memang ada masalah yang gak bisa saya sebutkan di sini, paparnya. Dewi Persik benarkan Angga Widjaya tinggalkan rumah tanpa pamit. Sebelumnya, Dewi Persik membenarkan bahwa Angga Widjaya meninggalkan rumahnya tanpa pamit. Dewi Persik harus kembali menghadapi perceraian untuk kali ketiga dalam hidupnya. Setelah lima tahun menikah dengan Angga, Dewi Persik justru digugat cerai oleh suaminya sejak 20 Juni 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelum permohonan cerai itu didaftarkan, hubungan Dewi Persik dan Angga Widjaya memang tidak baik. Ternyata Dewi Persik dan Angga Widjaya sudah tak lagi tinggal dalam satu atap. Mantan istri Saipul Jamil ini mengaku sudah pisah rumah dengan Angga selama sebulan. Sebulanan, pisah rumah, ya, kata Dewi Persik, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Jumat, 24 Juni 2022. Diakui DP, sang suami pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Ia juga mengatakan sudah tak ada komunikasi lagi dengan Angga Widjaya. Meski begitu, Dewi Persik enggan membeberkan sejak kapan dirinya dan Angga tidak berkomunikasi. Gak, pamit, sih, gak ada komunikasi, terang DP. Sebagai informasi, Dewi Persik dan Angga Widjaya menikah pada 10 September 2017. Dari pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai seorang anak. Terima kasih. Terima kasih.